Menyambut Lebaran Ketupat yang jatuh pada hari 8 Idul Fitri, masyarakat keturunan Jawa Tondano di Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, memasak dodol atau jenang yang menjadi salah satu kudapan khas perayaan tersebut. Tradisi memasak dodol ini dilakukan oleh warga Jaton untuk dibagikan dan disajikan kepada siapa saja yang datang berkunjung pada momen Lebaran Ketupat. Masyarakat keturunan Jawa Tondano atau Jaton di Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, memasak dodol atau jenang yang menjadi salah satu kudapan khas saat perayaan Lebaran Ketupat yang biasanya dilaksanakan pada hari 8 Hari Raya Idul Fitri. Hampir setiap rumah warga Jaton di Yosonegoro, Kali Yoso dan Reksonegoro memasak dodol tersebut untuk dibagikan dan disajikan kepada siapa saja yang datang berkunjung pada momen Lebaran Ketupat. Tradisi ini pun didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat agar tetap lestari, seperti yang disampaikan oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo kepada antara pada Senin 15 April. Nah, dalam rangka menunjang ini, kami pemerintah daerah pertama tentunya mendorong terus budaya ini dilestirkan sehingga kami berikan kebebasan kepada masyarakat melaksanakannya, tetapi dengan catatan tetap tertib, termasuk juga di jalan. Oleh karena itu, yang kami dorong terutama adalah soal kulinernya. Ada dodol, ada ketupat, ada nasi bulu, sate dan sebagainya, karena itu yang menjadi menarik bagi masyarakat untuk datang. Adapun dalam pembuatannya, dodol khas jaton menggunakan gula merah, beras ketan, santan kelapa, susu kental manis, kacang tanah, perasa vanili, dan bumbu lainnya. Seluruh bahan itu dimasak dengan menggunakan kuali besar, dengan api berbahan bakar sabut kelapa. Untuk mencapai kematangan sempurna dan tekstur yang tepat, dodol ini harus diaduk secara terus menerus selama sembilan jam lamanya. Ini sudah jadi tradisi kita setiap setelah lebaran Pidul Fitri, seminggu setelah itu kita melakukan yang namanya herayakatupat. Pian mahan tetap beking, Pak. Karena sudah jadi tradisi. Itu, Pak. Nanti ini dodol yang dibuat, Kita kasih sama yang mau datang, siapa saja. Siapa saja itu, Pak. Siapa saja, makanya istilahnya ada open house. Nantinya setelah matang, dodol ini masih perlu didinginkan selama kurang lebih 10 hingga 12 jam sebelum dibungkus dengan daun woka dengan berat 100 gram setiap bungkusnya. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.